Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada hari ini aku masak ini nasi putih sama ini ya topinya itu ini ya udang ya temen-temen ya tuh wow pokoknya cantik temen-temen ya terima kasih yang selalu mendukung yang selalu suka yang selalu share video saya beri-beri-beri terima kasih semoga dipanjakan umurnya dan terima kasih amin amin ya robbal alamin yang baru menemukan channel saya silahkannya pencetan loncengnya biar gak ketinggalan video baru dari saya yuk temen-temen disimak terus ya dari awal sampai selesai jangan di skip ya lupa lagi ini mau tekerwin ini tadi ya tuh ini mau di pururukin ininya juga ketumbar daun lupa tadi tuh temen-temen waktu buka memang cantik banget ya temen-temen ya yuk temen-temen simak terus ya dari awal sampai selesai videonya jangan di skip ya terima kasih temen-temen ini bahan-bahannya ya aku mau masak nasi putih terus nanti pakai hasu ya udang tuh disini ada beras nasi beras udah dicuci bersih udah direndam ya disitu ada udang disitu ada kunyit disitu ada minyak buat menumisnya disini ada lima siung bawang putih terusan jahe terusan majik ya disitu ada salamnya cengkeh terusan kayu manis bumbu u tujuh ketumbar sama merica satu sendok kecil terusan itunya mericanya setengah sendok kecil terus disitu ada daun ketumbar disini juga ada bawang tuh ini bahan-bahannya ya temen-temen ya nanti jadi udangnya itu ditaruh di atas itunya aja ditaruh di atas nasi ya temen-temen ya udah nyapin ini air ya udah dipakain kunyit satu sendok ya garam satu sendok kecil satu sendok kecil ya jadi ininya itu udangnya itu mau direbus dulu ya temen-temen ya sekarang mau dimasukin ini udangnya bismillah ini udangnya di itu dulu ya direbus dulu nanti dibuang airnya ya temen-temen ya udangnya direbus dulu nanti ditiriskan ya udah menyiapin penggorengan udah ditaruhin minyak ya temen-temen ya ini udah panas minyaknya sekarang mau numis dulu ini ya bawang merahnya bismillah temen-temen ini di itu ya diosen-osen sampai harum ya temen-temen ya ini nanti nggak ditaruhin di dalam nasi ya temen-temen ya nanti ini di atas nasinya jadi dibikin topping ini ya udangnya itu ini diosen-osen sampai harum ya temen-temen ya ini juga harum ya ini ya bawang merahnya setelah itu masukin ini rasikan ya sama daer sama itu juga bakal namanya bawang putih ya terus diosen-osen lagi ini masukin ini juga setengah sendok ya kunyit yang udah dihaluskan ya sama aku dikarurin di kulkas biar gampang ini sekarang diosen-osen lagi biar harum ya bawang merah bawang putih jahe nyawa ini udah harum ya bawang putih jahe bawang merahnya sekarang kita masukin ini bumbunya ya bumbunya ya terus ya dikarurin lagi ya penutupnya lupa lagi ini majiknya lupa malu malu masukin udah dilupak lagi ini lagi sekarang ini madenya masuk juga ya tutup ke satu setengah aja ya aku naruhin dua ya dua bukus ini ya satu kotak dua bukus tapi sama aku dikarurin satu setengah ini aku gak pakai garung ya temen-temen ya karena bumbu semakin ada berasanya itu udah takut keakinan nanti takut keakinan ya temen-temen tulis dioseng-oseng lagi ini biar tersampu rata dulu ya tanang lagi sama ini sama bumbu itu temen-temen udah tersampu rata ini ya sekarang sama aku mau dimasukin ini udang Bismillahir Alhamdulillah ini udangnya udah dirusus dulu ya temen-temen ya terlebih dah jadi jantang ya masanya ini pernah nosen-nosen doang ininya apa namanya bawangnya ada gitu ya jadinya tidak ikut ya temen-temen jadi ini udangnya udah mateng udah berubu terlebih lagi temen-temen ini dioseng-oseng oseng lagi ya oke temen-temen ini udah nasya Allah udah hari baunya ya temen-temen ya ini udah 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 masuk sekarang aku mau ditaruin ini dicurubusin daun kembar ya ini daun kembar jangan seperti ini harus ini ya ini emak temen-temen ini udah mateng ya sekarang aku lanjut mau rebus masak nasinya ya temen-temen temen-temen udah udah nyiapin ini ya air panci udah airnya udah medidih udah ditaruin juga minyak 1 sendok ya terusan garam 1 sendok tuh temen-temen sekarang aku mau merebus dulu berasnya ya bismillahirrahmanirrahim ini berasnya udah dipiriskan ya tuh temen-temen ini dimasak ya temen-temen ya sampai mateng ya temen-temen ya nanti dilihat kalau udah itu ya udah mateng ini dibuang ya airnya nanti dilihat lagi ya temen-temen ini suruh mendidih dulu temen-temen ini berasnya udah mateng nasinya ya tuh temen-temen ini gak boleh mateng mateng banget ya temen-temen tuh udah begini ya ini udah mateng ya temen-temen ya sekarang sama aku mau dibuang airnya terus langsung diparuhin lagi ke panci dimasak sampai mateng sempurna ya tuh ini udah menggeloprak ya temen-temen ya sekarang sama aku mau disaring dibuang dulu airnya ya temen-temen ini nasinya udah disaring ya sekarang sama aku mau dimasukin lagi ke panci bismillah lewatkan dulu terus ini ke ke oke gak sedia tidak kok iya lupa lagi disana darin aja pakai ini dulu ini biar itu ya temen-temen tidak bisa ini kecil ini itu kita ke dasir ya temen-temen ya aluminium ini sekarang aku mau ambil dulu intinya ya nanti aja temen-temen nanti tunggu makan nasinya langsung disajikan ya temen-temen ya ini ya nasinya udah ditaruhin ya temen-temen ya biar cepet gitu temen-temen ya tuh sekarang ini mau dipakein udang takut ada cucu majikan aku ini udangnya yang tadi ya temen-temen ya yang di oseng oseng pakai itu ya pakai bawang nah ini dia hasilnya ya temen-temen ya tuh temen-temen ya ini dia terus aku mau dipakein ini tomat terus ini lemon tuh ini dia hasilnya temen-temen cantik banget ya temen-temen ya terima kasih ya temen-temen yang udah menonton dari awas sampai selesai sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih